Baik, Bapak mulai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Seperti Seperti yang Bapak sampaikan kemarin Data tertibnya, disiplinnya Revaldo Halo Revaldo Angkat tangan ada Pak Mikrofonnya dimatikan Oke Pak Kamera dinyalakan, sudah proses perekaman Kamera-kamera yang belum dinyalakan Tolong dinyalakan, sudah proses perekaman ini Baik, Bapak lanjutkan Yang pertama terkait dengan Data tertib dan kedisiplinannya Ketika pembelajaran dengan menggunakan Google Meet Hari ini kita lanjutkan Pembahasan materi kemarin Tapi sebelumnya Kemarin Bapak sampaikan Bapak informasikan di grup Eh Revaldo Siapa? Mainan apa? Kenapa? Ini sama yang Ano Pak? Apa? Sama teman sekelas juga Pak Teman sekelas namanya? Yogi Variansa Pak Tapi ya konsentrasi Tola Ini Yogi Variansa ada sendiri Ya Pak Konsentrasi Ya konsentrasi dengan materi Dengan yang Bapak sampaikan Biar kalian paham Oke Bapak lanjutkan Rahmadi, Ahmad Yani, Kuryakus, Andika Pranata Kameranya belum nyala Oke Bapak lanjutkan Ya kemarin di grup WA Bapak sampaikan Pada saat meet juga Bapak sampaikan Diperhatikan kembali Videonya Agar bisa memahami apa yang Bapak sampaikan Oke gitu ya Terus sudah Bapak lihat Kalau yang menonton Yang menonton di link Youtube Itu sudah ada 16 Tapi 16 itu bukan dari kelasmu Yang dari kelasmu hanya ada 2 2 anak saja Yang lain-lain itu dari kelas yang lain Ada yang dari kelas 12 Ada yang dari kakak-kakak kelas kalian yang sudah lulus ternyata Nah kelasmu tidak ada respon Bahkan ketika Bapak sampaikan ketik hadir di kolom komentar pun Itu juga tidak ada Sama sekali Padahal yang Bapak suruh ketik hadir itu cuma ada di kelas kalian Nah ini wujud kedisiplinanmu disini Wujud kepatuhanmu Kamu bisa patuh, bisa nurut apa tidak disini Berikutnya lagi Kan yang kemarin sudah disampaikan itu tidak mungkin akan terulang lagi ketika kamu memperhatikan Contoh ini Contoh Ketika kemarin Bapak mengeluarkan siswa Ya kan Mengeluarkan siswa Ada siswa Kemudian tidak bisa disiplin Tidak bisa bagus Kemudian Bapak keluarkan Gitu kan Karena apa? Karena tidak fokus Nah itulah yang seharusnya menjadi pembelajaran Pada kalian untuk KBM berikutnya Jadi ya pada saat KBM ya harus fokus Betul-betul memperhatikan Kalau ditanya nantinya biar bisa Begitu Nah kalau tidak Terus apa fungsinya? Jadi Youtube itu untuk mempermudah kalian mengingat Biar materi yang sudah Bapak sampaikan Kemudian kalian tidak ingat Itu bisa diputar kembali rekamannya Jika pada saat pembelajaran Mungkin kamu tidak sempat mencari alat tulis Nah itu bisa diputar ulang kembali videonya Dicatat Coba Salman Salman Ya Pak Kamu sambil berbah kah ini? Tidak Tidak Nah kameranya kok goyang-goyang kenapa? Tidak apa? Ada yang ngamuk Ya HPnya ditaruh Biar posisinya diam Nah ini teman-temanmu akhirnya melihat gambarmu Ini gerak-gerak-gerak Tidak jadi fokus konsentrasi mendengarkan nanti temannya Karena fokus mengamati gambarmu itu ada apanya itu Gitu loh Ya Pak Coba kalau yang lain-lain gambarnya bisa tenang Diam Kenapa gambarmu tidak? Ayo 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 saya pegang Pak Loh jangan dipegang makanya ditaruh Terus biar posisimu jelas gambarnya tenang Kamu bisa fokus memperhatikan Oke Oke Baik Bapak lanjutkan Kalau sudah memperhatikan kemarin mengikuti Zoom Mengikuti Gimit Terus kemudian lagi kalau lupa bisa putar ulang Kemudian kamu akan faham Oh ternyata Bapak itu mengharapkan saya begini Ya Yogi HPnya ditaruh saja Biar gambarnya jelas tenang Bapak mengharapkan apa? Kalian bisa mengikuti pembelajaran dengan baik Karena kalau tidak bisa akan Bapak keluarkan dari room Kalau sudah keluar dari room ya tidak bisa masuk lagi Karena dikeluarkan Tetapi kalau putus jaringan ya Bapak tidak mengeluarkan kamu bisa bergabung kembali Tetapi kalau sudah dikeluarkan maka tidak akan bisa bergabung lagi Itu yang pertama Yang kedua Kemarin Bapak sampaikan Jika pembelajaran tidak paham Kemudian bisa melihat di channel Youtube Oke Untuk yang mengetik hadir tidak ada Sama sekali Ini kalau boleh Bapak tayangkan Seperti ini Nah sudah kelihatan Nah ini siapa yang ini kan di kelas kalian kemarin Baru pertama kali kan Baru pertama kali di kelas kalian Ini ada penayangan sebanyak 16 Ini bukan dari kelas kalian semua Yang dari kelas kalian itu cuma ada dua Sedangkan komentar masih belum ada Padahal komentar disini hanya mengetik nama Eh mengetik hadir Seperti ini contohnya Oke Nah ini Ramadana hadir Roizal Rafianto hadir Kan cuma gitu aja Hadir gitu kan Tulisannya Tetapi ternyata tidak ada Itu dulu Ya Nah maka Mana ini gambarnya Nah lanjut Maka Ya Keaktifan kalian ini belum terbukti Ya Keaktifan dalam belajar itu belum terbukti Oke Pada saat meet Itu Sudah ada yang bergabung Tetapi masih belum Masih belum kompak Belum seperti kelas-kelas yang lain Kalau kelas yang lain Sudah diberitahu 15 menit sebelum jam pelajaran dimulai Sudah bergabung Ya sudah semuanya ikut Nah ternyata sampai jam segini ya Baru ini yang gabung Padahal sudah lewat berapa menit 38 menit Ya mungkin ada yang beralasan juga Pak Tidak punya paket data Nah alasanmu Alasan yang bagaimana Kemarin kan sudah dibagi Kartu Yang dari sekolah itu Kartu yang diberikan oleh Dinas pendidikan Itu tujuannya untuk belajar Tapi ternyata Yang ngambil kartu Cuma berapa anak itu Memang kartu itu Tidak bisa digunakan untuk Bermain game Tidak bisa untuk Akses youtube Sepuasmu Bahkan digunakan sedikit saja Sudah habis Karena apa Biar kamu Usia-usia sekolah itu Bisa mengikuti Pembelajaran dengan Baik Biar kamu Tidak hanya bermain game Makanya Paket data yang ada di situ Hanya bisa digunakan Untuk proses Pembelajaran Tapi kamu tidak mau Ternyata Oke Berarti kamu Sanggup untuk membeli Paket sendiri Kan begitu artinya Karena tidak mau kok Bayangkan kalau kamu Diberi terus tidak mau Berarti kamu bisa Sendiri Ayo Iya apa enggak Nah Kira-kira Untuk kedepannya Besok misalnya Hari Senin lagi Kemudian hari Selasa Dua minggu lagi Berarti Itu jamnya Jam 9 15 Jam 9 15 Kira-kira Jam 9 Sudah bisa masuk Apa belum Bisa Pak Yakin Ya Yakin Insya Allah bisa Pak Yakin Baik Terima kasih Ya Jadi Lu Rahmadi Kok tidak pakai baju lagi Hah Saya di kerjaan Pak Kerjaan Kamu kerja kah Iya Pak Kerja di mana Di ini Di Grogot Bagian Ngerus proyek Loh Sudah bekerja Kenapa Berarti Kamu tidak perlu lagi Jasa Iya kan Perlu Pak Loh Perlu ya Kalau perlu Waktunya sekolah Ya sekolah Mas Baju saya di ini Di rumah Saya ngecam Di Grogot Saya nanyain juga Baju Tidak ada Nah itulah Ya sudah dapat Pekerjaan Bagus itu proyek Itu Sudah Tidak perlu lagi Jasa Apalagi Buat apa Loh Jasa Sudah bekerja Ya kan Ketua kelas Gimana Yang kamu ini Intah Loh Persemuan Selanjutnya Saya lebih Disiplin Oke Bapak tunggu Buktinya Oke Bapak lanjutkan Sekarang Kedisiplinan Orang teknik Ya Orang teknik Apalagi Masih Usia sekolah Apalagi Masih Bekerja Pada orang lain Itu harus disiplin Dadualnya Jam berapa Waktunya masuk Jam berapa Ya harus tepat Waktu Orang teknik Jadi orang teknik Karena kita akan Bekerja dengan Mesin Waktu akan Sangat berharga Sekali Ini latihanmu Harus Berlatih Kalau Enggak Kalian Sudah terbiasa Berlambat Lambat Ria Akhirnya Sudah menjadi Karakter Keburukan Itu sudah Menempel Pada dirimu Akhirnya Sampai Kapanpun Sulit Untuk dirubah Agar Bisa Disiplin Agar Bisa Tertip Dengan Waktu Nah Sekarang Di kelasmu Sudah ada Yang bekerja Coba Rahmadi Ceritakan Apa yang Kamu alami Ketika terlambat Masuk kerja Misalnya ini Yuk silahkan Diceritakan Dimarahin Kepala proyek Sama ini Tidak Disiplin Dalam Berkarya Ya Risikonya Apa itu Risikonya Ya Banyak pak Bisa Dikeluarkan Atau Oke Ya Kalau Sudah SP3 Dikeluarkan Baik Terima kasih Ya Tuh Kalian dengar Sendiri kan Apa yang disampaikan Rahmadi Dunia kerja Itu ya Seperti itu Harus tepat Waktu Jamnya Jam berapa Ya harus Sudah Ready Standby Ya Sudah ready Standby Kalau enggak Ya Pertama Mungkin Masih Peringatan Baru Yang kedua Pemotongan Apa Uang Hariannya Uang Makannya Karena terlambat Ini mungkin Sudah makan Di rumah Berarti Enggak dikasih Uang makannya Kalau Lebih parah Laki Berarti Potong Gaji Lebih Parah Laki Berarti Ya harus Relah Meninggalkan Pekerjaan Ini Bapak juga Orang teknik Paham Makanya Kalau kalian Baca Nama Bapak Tulisannya Ada di belakang Tulisannya Sarjana Teknik Gitu Orang teknik Murni Tahu Apa yang Seharusnya Dilakukan oleh Orang teknik Enggak Bully terlambat Harus Disiplin Dan seterusnya Karena kita Bekerja dengan Mesin Kita Bekerja dengan Orang lain Ya kalau Kamu punya Usaha Sendiri Ya terserah Ya Kamu punya Bengkel Sendiri Misalnya Ya mau Bangun Jam Sebelas Siang Kemudian Jam Satu Tidur Lagi Ya boleh Boleh Saja Makanya Tadi di awal Bapak Sampaikan Karena Ini Masih Usiamu Usia Sekolah Karena Kamu masih Bekerja pada Orang lain Ya harus Disiplin Kalau tidak Yang akhirnya Nanti itu Menempel pada Dirimu Menjadi Karaktermu Maka akan Sulit untuk Dirubah Nah Kemudian Tugas Apabila Tidak Mengerjakan Tugas Kira-kira Apa yang Didapat Ya sama Resikonya Di dunia Kerja pun Juga Seperti itu Disarankan Untuk Seperti ini Tapi Kamu Tidak Melaksanakan Jika Beresiko Kemarin Juga Bapak Sampaikan Bapak Itu Orangnya Wena Kalau Tidak Percaya Tanya Sama Kakak Kelas Kalian Yang Sekarang Sudah Lulus Itu Atau Yang Sekarang Masih Di Kelas 12 Yang Sudah Pernah Ketemu Bapak Di Sekolah Enak Di rumah Bapak Itu Tidak Pernah Sepi Sama Sama Siswa Ada Yang Tiduran Pak Saya Numpang Istirahat Di rumah Bapak Biasa Santai Bahkan Jurusan Jurusan Yang Lain Tidak Hanya Anak Pengelasan Saja Anak Otomotif Anak Perkebunan Banyak Yang Diluar Jam Sekolah Itu Ngumpul Di rumah Bapak Kadang Kalau Bapak Ada Proyek Diluar Yang Bantu Kalau Bapak Ada Kerjaan Nervis Mobil Ya Ikut Anak Otomotif Yang Penting Nurut Ikut Patuh Aman Tapi Kalau Tidak Waktunya Masuk Terlambat Waktunya Mengerjakan Tugas Tidak Dikerjakan Tugasnya Itu Paling Kamu Sekedar Melihat Memperhatikan Video Kalau Sudah Hadir Berarti Siap Untuk Ditanya Nah Kalau Sekarang Bapak Mau Mereview Mau Mereview Ini Bapak Tampilkan Lagi Pet Disini Ya Setiap Pembelajaran Bapak Perlihatkan Setiap Belajar Ya Setiap Belajar Guru Itu Mesti Tampil Ini Ada Perkenalan Kemudian Karena Kita Kenapa Perkenalan Kemarin Kan Kita Belum Kenal Nah Yang Berikutnya Ada Review Pelajaran Sebelumnya Disini Karena Yang pertama Ada Review Materi Kelas Sepuluh Kelihatan Review Materi Sebelumnya Oke Bapak Tutup Lagi Nah Seperti Begini Saat Ini Seharusnya Bapak Mereview Materi Kemarin Yang Bapak Sampaikan Gitu Tanyakan Kembali OAV Kemarin Apa Contohnya Ini Apa OAV Apa OAV Oksigen Antisilin Wending Pak Oksi Wending Apa Wending Wending Oksi Asetilin Wending Kalau Fungsinya Katop Pengaman Kemarin Sebagai Apa Melindungi Eh Fungsinya Katop Menetralkan Menetralkan Apa Yang Dinetralkan Melindungi 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 Pelindungi Safety Valve Safety Valve Kemarin Untuk Melindungi Apa Itu Melindungi Katop Biar Tidak Tidak Terjadi Benturan Pak Oke Coba Revaldo Sudah Membahas Menjawab Dua Kali Yang Lain Sekarang Ya Bapak Tampilkan Sekarang Bapak Lanjutkan Materinya Sekarang Bapak Tampilkan Kita Kemarin Sudah Sampai Pada Nah Ini Sebelum Bapak Lanjut Tabung Gas Oksigen Dengan Tabung Bahan Bakar Atau Tabung Asetilin Ya Bedanya Apa Ini Bedanya Kalau Oksigen Panjang Pak Kalau Asetilin Pendek Tapi Lebar Oke Coba Yang Lain Lagi Kalau Fungsi Dari Neck ring Kemarin Itu apa Ini Neck ring Kemarin Kalau di bahasa Indonesia Kan Jadi Apa Ada Yang Ingat Oke Lanjut Nanti Diperhatikan Lagi Di Youtube Yang Kemarin Sudah Nah Tabung Gas Bahan Bakar Berisi Gas Asetilin Gas Asetilin Ini Kalau Kita Terlalu Mahal Untuk Membeli Yang Dalam Bentuk Jadi Bisa Membuat Sendiri Dengan Cara Bagaimana Carbit Pak Dikasih Air Carbit Dikasih Air Terus Kemudian Dimasukkan Ke Dalam Tabung Baru Ditutup Berapa Tabung Oke Terus Yang Dihambil Apanya Gas Asetilin Gas Asetilin Bagus Berikutnya Lagi Katup Silinder Oke Terus Terus Nah Sebelumnya Disini Ada Dua Indikator Dua Manometer Fungsinya Masing-masing Untuk Apa Kenapa Kok harus Dua Fungsinya Masing-masing Apa Biar Tidak Tertukar Biar Tidak Tertukar Biar Tidak Tertukar Ada Jawaban Lain Ini kan Dua Manometernya Dua Yang Satu Ini Digunakan Untuk Apa Yang Satu Ini Digunakan Untuk Apa Masa Biar Tertukar Apanya Yang Tertukar Yang Satunya Yang Satunya Untuk Mengetahui Gas Oksigen Satunya Untuk Mengetahui Gas Asetilin Loh Itu Tertar Ya Yang Satunya Untuk Mengetahui Gas Oksigen Satunya Untuk Mengetahui Gas Asetilin Loh Ini Tabungnya Kan Cuman Satu Ini Tabungnya Cuman Satu Ini Satu Tetapi Kenapa Indikatornya Dua Ini Yang Bapak Maksudkan Ayo Bapak Kalau Dua Tabung Berarti Indikatornya Ada Empat Ini Akhirnya Ini Indikatornya Asetilin Kan Ini Asetilin Ini Oksigen Gitu Kan Ini Kan Masing-masing Punya Dua Ini Di Oksigen Juga Ada Dua Indikator Di Asetilin Juga Ada Dua Indikator Nah Masing-masing Itu Fungsinya Apa Yang Pada Tabung Oksigen Misalnya Ini Tabung Oksigen Ini Fungsinya Apa Kenapa Kok Dua Fungsinya Masing-masing Beda Panda Untuk Mengetahui Isi Dalam Tabungnya Pak Terus Yang Satunya Untuk Mengetahui Tegangan Tabungnya Pak Keluarannya Kok Tegangan Apa Apa Namanya Yang Apa Misal Dibuka Untuk Mengukur Panjang Gelombang Cahaya Loh 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 Pelajaran Fisikal Gelombang Cahaya Yang Satunya Untuk Amper Tekanan Tabung Gas Yang Satunya Amper Tekanan Untuk Menggunakan Untuk Menyesuaikan Kegunaan Gasnya Pak Oke Baik Bapak Sampaikan Sekali Lagi Bapak Jelaskan Ya Indikator Pada Regulator Manometernya Itu ada Dua Yang Pertama Yang Paling Dekat Dengan Tabung Ini Adalah Indikator Tekanan Dalam Tabung Dalam Tabung Ini Tekanannya Berapa Yang Keluar Kesana Nah Ini Bisa Disetel Dengan Menggunakan Katup Yang Ada Di Sini Ini Atas Ini Kemarin Disebut Apa Ini Apa Ini Putarannya Ini Loh Apa Kemarin Namanya Hai Penganem Nuh Eh Ini Nih Nah Nih Nih Vail Ya kan Hand Vail kan Ini Ini Ya Pak Ingat dong Yang paling dekat dengan tabung Itu namanya adalah Indikator tekanan Dalam tabung Kemudian tekanan ini Bisa diatur dengan Menggunakan handrail Pemutarnya ini Pembukanya Lanjut lagi sekarang Manometer yang kedua Ini berfungsi untuk Mengetahui Aliran gas yang akan kita Gunakan Aliran gas kerja Yang kita butuhkan Gitu Kalau kita membutuhkan tekanan Yang rendah ya di setel yang rendah Kalau kita membutuhkan Tekanan yang tinggi misalnya Dalam proses pemotongan dengan OAW berarti ya tekanannya Ditinggikan Nah Kalau Manometer ini Manometer ini Manometer tekanan Dalam tabung Itu bisa Kita atur dengan Menggunakan Apa tadi Namanya Handrail pak Handrail Kalau tekanan kerja Itu kita atur dengan Menggunakan Apa ini Ah nantilah Dibuka lagi di youtube Nah gak selesai Baru kemudian Selang Coba Selang yang warna merah Dengan warna hijau Itu bedanya apa Yang warna merah Acetylene Yang warna hijau Oksigen Oke Nanti kalau ada pertanyaan Seperti itu lagi Harus bisa Lanjut Kemudian Loh ini belum ini ya Oke Kemarin sudah sampai ini Ya kan Oke Sekarang bapak lanjutkan Ada tools Atau pembakar Atau disebut dengan Blender Ya Memiliki dua fungsi Yang pertama Sebagai pencampur Gas oksigen Dan gas Bakar Jadi oksigen Dengan asetilin Itu dicampur Pada Tools Atau Blender Yang berikutnya Sebagai pembentuk Nyala api Di ujung Nossel Nah Nantinya Nyala api ini Dibagi menjadi Beberapa Ada nyala api Karburasi Ada nyala api Yang lain Nah Nanti kita bahas Di berikutnya Lanjut lagi Klasifikasi tos Menurut cara Atau jalannya gas masuk Ke ruang pencampur Maka Ada injektor tos Tekanan rendah Kemudian Equal pressure tos Tos dengan bertekanan Sama Ya Artinya Kalau injektor tos Ini tekanannya Ini bisa diatur Bisa dirubah-rubah Kemudian Artinya Dirubah-rubah Di sini Apa Campuran Oksigen Dengan Campurannya Campuran Oksigen Dengan campurannya Asetilin Itu bisa disesuaikan Bisa Disetel Banyak Asetilin Yang keluar Bisa Disetel Dengan Oksigen Yang banyak Keluar Seperti itu Berikutnya Lagi ada Equal pressure Tos Tos yang bertekanan Sama Artinya Antara Oksigen Dan Asetilin Itu Kekuatannya Keluarnya Itu sama Sama Nah Berikutnya Menurut ukuran Dan berat Ada tos normal Dan ada tos yang ringan Atau kecil Yang normal Itu ya Agak Panjang Besar Kemudian Yang ringan Atau kecil Ini Biasanya Digunakan Untuk Mengelas Plat-plat Yang Tipis Gitu Nah Lanjut lagi Berikutnya Digolongkan Menurut Saluran Nyala Api Ada Terus Nyala Api Tunggal Kemudian Terus Nyala Api Jaman Ada Yang Lubangnya Hanya Satu Ada Yang Lubangnya Banyak Nah Biasanya Jumlah Lubang Ini Ada Ganjil Jumlah Ganjil Ada Yang Tujuh Kemudian Ada Yang Lima Dan Seterusnya Berikutnya Menurut gas Yang digunakan Terus Untuk gas Asetilin Ya Kemudian Untuk Gas Hidrogen Dan Lain-lain Nah Di Sekitar Kalian Atau Kalian Apa Pernah Mengetahui Orang Mengelas Dengan Menggunakan Gas Yang lain Selain Asetilin Dan Hidrogen Pernah Tau Tau Apa Tau Ada Orang Pernah Melihat Orang Mengelas Dengan Gas LPG Belum Pak Belum Pernah Belum Belum Pernah Ya Pak Saya Lihatnya Cuman Tidak Pake Gas Tidak Pake Gas Pake Apa Berarti Mesin Sama Anok Lansi Itu Listrik Pak Listrik Oh Yang Pak Listrik Ya Pak Baru Itu Yang Pernah Saya Lihat Pak Cuman Pernah Coba Itu Aja Pak Tidak Pernah Lain Pernah Pernah Terus bagaimana Pada saat mencoba Waktu itu Pengalamanmu Apa yang bisa Kamu ceritakan Pengalamannya Harus sesuai Dengan takarannya Apa yang dikeluarin Kalau Misalnya terlalu Panas Dia bakal meleleh Yang Dilasnya Kalau Juga Ada juga Yang Harus Tekanan Rendah Tapi Dia Tidak Terbakar Pak Yang kemarin Saya Lakukan Jadi Tidak Bisa Ngelas Itu Aja Yang Saya Tau Pak Oke Ya Untuk Proses Pengelasan Untuk Proses Pengelasan Kemarin Ada Berbagai Macam Kemarin Coba Kalau Disini Bapak Back Lagi Nah Disini Nah Ya Oke Disini Kemarin Kita Nampak Disini Juga Kan Ya Pak Pengelasan Yang tadi Diceritakan Oleh Temanmu Itu Ada Arch Welding Ya Pengelasan Dengan Menggunakan Busur Lestrik Kemudian Lagi Bisa Dengan SMAW Seed Metal Arch Welding Ya Ini Biasanya Yang Paling Wajar Kita Gunakan Di Bengkel Bengkel Pinggir Jalan Pada Umumnya Ini Kebanyakan Menggunakan Ini Menggunakan SM AW Ya Jadi Tadi Yang Dicontohkan Oleh Temanmu Itu Adalah Proses Pengelasan SM AW Gitu Ya Nah Tapi Sekarang Kita Masuknya Di sini Di OAV Nah OAV Itu Termasuk Yang mana Kemarin Yang mana Kemarin OAV Oksi Asetilin Welding Welding Gitu Ya Nah Kembali Lagi Kesana Halaman Mana Tadi Oke Ya Baik Ini Apa Bukan Bukan Nih Ya Jadi Kita Menggunakan Gas Asetilin Atau Gas Karbit Laskarbit Itu juga Bisa Menggunakan Hidrogen Yang Pasti Gasnya Ini Gas Sebagai Bahan Bakar Bukan Sebagai Pelindung Ya Hidrogen Ini Kalau Yang Kemarin Di OAV Yang Kemarin Bapak Jelaskan OAV Itu Kan Gas Pelindung Nya Adalah Gas Oksigen Sedangkan Bahan Bakarnya Itu Menggunakan Asetilin Atau Hidrogen Nah Asetilin Dan Hidrogen Ini Bisa Kita Gantikan Dengan Menggunakan Gas LPG Gitu Kita Misalnya Melakukan Proses Pengelasan Dengan Menggunakan Bahan Bakar Gas Mencari Asetilin Ini Tempatnya Mungkin Hanya Penjual-penjual Tertentu Yang Jual Begitu Juga Hidrogen Lebih Sulit Didapatkan Nah Kemudian Ada Gas LPG Yang Dimana-mana Ada Di Toko-toko Kelontong Itu Banyak Di SPBU Ada Bisa Itu Digunakan Sebagai Bahan Bakar Dalam Proses Pengelasan Itu Nah Tetapi Ada Perbedaannya Perbedaan Panasnya Kemudian Perbedaan Tekanannya Itu Akan Berbeda Nah Lanjut Lagi Menurut Aplikasi Ada Tors Manual Manual Artinya Tors Manual Itu Digerakkan Dengan Tangan Tangan Operatornya Yang Menggerakkan Tetapi Ada Juga Tors Otomatik Ya Ada Tors Yang Otomatis Jadi Yang Menggerakkan Itu Sudah Mesin Robot Ada Juga Yang Semi Otomatik Misalnya Yang Otomatik Pada Proses Pemotongan Ini Yang Sering Ada Yang Banyak Ada Kita Jumpa Itu Proses Pemotongan Yang Banyak Menggunakan Yang Otomatik Begitu Juga Yang Semi Otomatik Nah Kalau Yang Semi Otomatik Ini Proses Peletakannya Itu Dengan Operator Tetapi Proses Pengelasannya Itu Sudah Otomatis Kalau Yang Otomatis Ya Mulai Proses Peletakan Pengukuran Sekaligus Proses Pemotongan Atau Pengelasan Itu Sudah Otomatis Lanjut Lagi Ini Modelnya Atau Bentuk Bentuk Torse Jadi Nanti Ketika Kita Melakukan Proses Pengelasan Disini Disulut Dulu Dengan Menggunakan Kore Dengan Menggunakan Kore Api Disulut Kemudian Bisa Menyalah Seperti Menyalakan Kompor Gas Itu Kalau Kompor Gas Kan Pemicunya Itu Sudah Menjadi Satu Dengan Kompor Tetapi Kalau Pengelasan Brander Itu Pemicu Apinya Itu Harus Kita Gunakan Kore Terlebih Dahulu Nah Lanjut Bagian Bagian Ya Ini Bagiannya Kalau Torse Itu Apa Saja Yang Ada Ini Nama Nama Bagian Silahkan Nanti Diperhatikan Terus Kemudian Di Dianalisa Karena Disini Bahasanya Adalah Bahasa Inggris Silahkan Dianalisa Oh Ini Artinya Ini Fungsinya Ini Nah Ini Nanti Akan Bapak Jadikan Tugas Bapak Jadikan Tugas Silahkan Di Searching Ke Google Ya Searching Dulu Ke Google Kemudian Digambar Kemudian Misalnya Ini Misal Bapak Contohkan Ada Namanya Dari Bapak Ada Disini Head Ya Head Atau Kepala Kemudian Tip Ini Apa Nozzle Ya Nozzlenya Tip Berfungsi Untuk Apa Misalnya Yang pertama Tip Tip Atau Nozzle Berfungsi Untuk Titik Titik Terus Deck Head Atau Artinya Kepala Blender Berfungsi Untuk Gitu Nah PR ini Nanti Ditulis Di Buku Ya Bapak Ingatkan Buku Itu Gunakan Buku Khusus Artinya Khusus Dalam Hal Ini Yang Bapak Artikan Khusus Kalau Buku O A W Jangan Dicampur Dengan Pelajaran Yang Lain Apalagi Pelajaran Agama Pelajaran PPKN Dan Seterusnya Ya Kalau Bisa Buku Ini Satu Buku OAW Ya OAW Semua Karena Apa Nanti Ketika Kalian Sudah Ke Kelas 12 Maka Pelajaran OAW Ini Tetap Nyambung Art Pembahasan Dari Kelas 11 Ke Kelas 12 Ini Tinggal Melanjutkan Kalau Bukumu Jadi Satu Materi OAW Jadi Satu Berarti Tinggal Kemarin Di Kelas 11 Itu Yang Dibahas Apa Kelas 12 Tinggal Melanjutkan Begitu Juga Pelajaran Yang Lain Ya Tetapi Kalau Bukumu Itu Campur Campur Kalian Sulit Untuk Belajar Kemudian Lagi Kalau Ada Tugas Kalian Sulit Dalam Mengerjakan Kalau Sudah Naik Kelas 12 Kalian Akan Tidak Ingat Lagi Materi Pasti Bapak Sudah Hafal Betul Uang Pelajaran Yang Kemarin Aja Sekarang Ditanyakan Banyak Yang Lupa Kemarin Disampaikan Sekarang Lupa Ya Kan Itu Makanya Untuk Memperkuat Ingatan Harus Disediakan Buku Catatan Alat Tulisnya Apa-apa Yang Belum Tahu Ya Apa-apa Yang Belum Tahu Atau Diingat Sulit Itu Dicakat Kemudian Lagi Kalau Ada Tugas Dikerjakan Ya Tempatnya Disitu Biar Berkumpul Jadi Satu Dalam Satu Materi Oke Lanjut Peralatan Pengaman Peralatan Pengaman Disini Ada Google Atau Kacamata Ya Kacamata Kemudian Ada Sarung Tangan Kemudian Ada Masker Kemudian Ada Apron Nah Masing-masing Sekarang Yang Bapak Tanyakan Ini Kemarin Kan Sudah Pernah Dibahas Di Kelas Sepuluh Pada Pelajaran K 3 Iya Pak Iya Pak Baik Bapak Lanjutkan Mohon maaf Ada Telepon lagi Dari TU Sekolah Terkait dengan Tugas Belajar Berikutnya Ayo Kita lanjut Lagi Kameranya Dinyalakan Biar Rekamannya Bagus Biar Wajah Tampanmu Itu Bisa Kelihatan Ini Siapa Lagi Nah Ini Lagi Mumpung Ingat Ada WA Ini Dari Temanmu Assalamualaikum Pak Selamat Suri Maaf Saya Belum Bisa Mengikuti Pembelajaran Seperti Biasa Dikarenakan Sakit Nah Seperti Ini WA Kepada Guru Harus Disertai Dengan Nama Ingat Kalian Itu Bukan Artis Ya Kalau Kalian Artis Gitu Ya Bapak Lihat Gambarmu Yang Langsung Paham Ini Gambarnya Andin Misalnya Atau Ini Gambarnya Siapa Ariel Peter Penn Misalnya Tau Tetapi Bapak Juga Belum Pernah Ketemu Kamu Kemudian WA Tidak Ada Namanya Ya Akun Yang Kamu Buat Untuk WA Itu Kadang Gambar Gambar Apalagi Ada Yang Pernah Bikin Yang Dibuat Akun Di WA Itu Nama Pacarnya Pernah Jadi Ketika Bapak Masukkan Kedalam Grup Kelas Itu Namanya Nama Cewek Sampai Hiboh Di Dalam Kelas Pak Pengelasan Sekarang Kelas Kita Ada Cewek Nya Ternyata Setelah Anaknya Komentar Ternyata Kamu Gitu Jadi Bapak Harapkan Ketika WA Kepada Gurumu Siapapun Itu Harus Diawali Dengan Salam Kemudian Nama Biar Langsung Jadi guru Ketika Membaca Itu Namanya Ini Kelasnya Ini Gitu Itu Faham Tapi Kalau Seperti itu Tadi Assalamualaikum Pak Saya Tidak Bisa Mengikuti Pelajaran Karena Sakit Siapa Ini Namanya Kan Begitu Akhirnya Siap Anda Ya Kan Iya Pak Oke Bapak Lanjutkan Lagi Materi Itu Pokoknya Nurut Aja Dengan Bapak Enak Tapi Kalau Tidak Nurut Salam Sendirinya Malah Ini Terakhir 18 Yang Mana Yang TPL 1 Sekarang Itu 18 Siswa 18 Kalau TPL 2 Sekarang Tinggal Sedikit Juga Lebih Sedikit Dari Kelasmu Karena Apa Ya Gitu Bapak Kalau Ada Anak Yang Tidak Patuh Apalagi Bikin Rusuk Di Dalam Kelas Tidak Rajin Ya Sudah Keluar Aja Tidak Akan Bapak Tidak Akan Bapak Kasih Nilai Dibagus Bagusin Biar Nanti Naik Kelas Tidak Bapak Tidak Seperti Itu Tetapi Sistem Penilaian Bapak Itu Siapa Nurut Patuh Ya Sudah Nilainya Bagus Aman Tugasnya Apa Dikerjakan Itu Ya Yang penting Kamu Mengerjakan Nyambung Dengan Pertanyaan Gitu Aja Ya Kalau Tidak Sembarang Yang Kemarin Bapak Sampaikan Terserah Mau Bikin Nilai Berapa Gitu Gitu Ya Kayak Gini Gini Yang Masuk Dari Kemarin Kan Ya Anaknya Ya Ini Kemudian Lagi Yang Lain Yang Namanya Siapa Itu Ya Tidak Ada Lagi Berarti Kalau Disini Cuman Ada Sepuluh Berarti Delapan Belas Yang Tidak Ada Eh Delapan Siswa Yang Tidak Ada Kan Ya Iya Pak Iya Pak Oke Biar Nantilah Ditanggung Risikonya Sendiri Sendiri Yang Penting Kamu Tetap Menjaga Ya Kedisiplinanmu Untuk Mengikuti Pembelajaran Untuk Bisa Tepat Waktu Ya Nanti Akan Aman Begitu Jangankan Nilai Sesuai KKM Agar Kamu Naik Kelas Saja Kamu Minta Nilai Berapapun Bapak Kasih Tetapi Kalau Nggak Nurud Nggak Patuh Ya Bikin Nilai Sendiri Gitu Enak Dibikinkan Apa Enak Bikin Sendiri Kira Dibikinkan Pak Oke Kalau Minta Dibikinkan Ya Yang Rajin Yang Exan 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 Reval Exan Ada Pertanyaan Ya Nanti Ini kan Jumlahnya Nggak Ano Jumlah Siswa TPL Dual Kan Nggak Terlalu Banyak Sama TPL Satu Ini Kira Kira Digabungkan Nggak Pak Kalau Misalnya Masuk Nanti Pak Ya Enggak Tetap Sendiri Sendiri Kalau Digabung Kalau digabungkan Nanti Ya Enggak Ini Lagi Apa Kelasnya Atau Materinya Kebiasaannya Tiga Justru Dengan Begini Kalian Bisa Bersaing Bersaing Antara 11 TPL 1 Dengan Kelas 11 TPL 2 Itu Lebih Bagus Mana Begitu Ya Proses Di Kelas 1 Selama 1 Tahun Hasilnya Bagaimana Apakah Bagus TPL 1 Apakah Bagus TPL 2 Gitu Kalau Bapak Sampai Saat Ini Ya Bisa Mengamati Bagus Mana Kedisiplinannya Beda Kalau Yang TPL 2 Jam Sekian Sudah Semuanya Masuk Ready Itu Tugas Tanggal Sekian Harus Selesai Ya Selesai Diberi Tugas Pak Masuk Ini Coba Bapak Tampilkan Kalau Di link Youtube TPL 2 Channel Youtube Tata Bapak Bapak Keluar Dulu Bapak Share Screen Dulu Nah Ini Kembali Lagi Kesini Kalau Bapak Di TPL 2 Kan Yang Bapak Ajar Itu Adalah SMAW Berarti Berarti Materinya Ini Materinya Ini Terus Namanya SMAW Yang komen Itu loh Komentar Hadir Nah Ini 14 Hadir Semua kan MR Sat Hadir Arvan Ardiansah Nah Gitu Ismail Marzuki Ini Teman kalian kan Ini Kelas Kemarin Di kelas Yang sekarang Di kelas 11 kan Ini Gitu Nah Ini Ramadana Ya kan Tapi Kalau Kelasmu Kemarin Sudah Disampaikan Hadir Kok ketik Hadir Tidak Mau Nah Ini Itu Contoh Nah Lanjut Lagi Kita Nanti Berakhir Di jam Berapa 10.45 10.45 10.45 Itu Berarti Sekarang Kurang Berapa Menit 30 Menit Ya 32 Pak Oke Kita Lanjutkan Lagi Ya Materi Nanti Tidak Selesai Baik Ada Google 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 Ini Kacamata Artinya Google Bukan Google Internet Tetapi Ini Google Kacamata Makanya Google Itu Mengambil Menamakan Google Itu Karena Berdasarkan Bahwa Google Itu Menjadi Kacamata Kita Bisa Melihat Kemanapun Begitu Maksud Yang Dih Oleh Pembuatnya Google Kacamata Pelindung Dalam hal Ini Dalam Proses Pengelasan OAW Berarti Kacamata Pelindung Untuk Melindungi Mata Dari Apa Agar Tidak Silau Pak Terus Kemudian Apalagi Menghindari Percikan Api Kalau Sarong Tangan Fungsi Sarong Tangan Melindungi Tangan Dari Percikan Api Juga Pak Oke Terus Berikutnya Selain Percikan Api Benar Panas Pak Benar Kajam Oke Lanjut Ke Masker Masker Fungsi Masker Untuk Apa Dalam Pengelasan SMAW Mencegahi Ano Menghirupnya Udara Yang Kotor Pak Pasal Melakukan Pengelasan Itu Baik Udara Kotor Atau Beracun Ya Itu Bisa Dilindungi Oleh Masker Kemudian Apron Fungsinya Apa Ada Ini Pak Menghirupi Suara Pada Mesin Suara Mesin Masuknya Penekatan Apron 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 Itu Halo Mana Suaranya Tidak Jelas Apron Itu Adalah Baju Baju Las Baju Pelindung Baju Pelindung Dalam Proses Pengelasan Itu Disebut Dengan Apron Kalau Suara Mesin Kan Yang Ditutup Di Telinga Gini Apa Itu Nomet Airpon Airpon Gitu Dibedakan Antara apron Dengan Airpon Nah Ini Bentuknya Seperti Ini Berikutnya Lagi Ada Sepatu Safety Terus Kemudian Berikutnya Ada Posisi Yang Tidak Aman Posisi Posisi Tidak Aman Disini Dalam Bekerja Kalian Ada Cairan Kemudian Ada Minyak Ada Cat Dan Lain Sebagainya Lantainya Licin Nah Itu Termasuk Kondisi Yang Tidak Aman Kemudian Ini Ada Blower Tetapi Hadapnya Ke Yang Lain Tidak Menghadap Yang Sebenarnya Untuk Kipasan Teman Kalian Atau Kalian Sendiri Justru Pengen Dikipasi Tidak Bagus Yang Aman Bagaimana Ya Posisi Ini Air Disini Ini Tujuannya Untuk Apabila Terjadi Kebakaran Sewaktu-waktu Disini Ada Tabung Pemadamnya Disini Ada Air Untuk Kalau Tabung Penalaman Tidak Cukup Kemudian Gas Atau Udara Yang Bisa Dikeluarkan Ya Meskipun Disini Gambar Yang Ditampilkan Ini Gambarnya SMAW Tetapi Secara Umum Ya Pelaksanaan K3L Dalam Proses Pengelasan Itu Sama Lanjut Lagi Menyetel Nyala Api Dalam Menyetel Nyala Api Menyetel Api Las OAW Ya Menyetel Api Las OAW Itu Dibedakan Menjadi Tiga Seperti Tadi Yang Bapak Sampaikan Ada Nyala Netral Nyala Karburasi Kemudian Nyala Oksidasi Bedanya Dimana Nih Bedanya Pada Pada Nyala Api Netral Jumlah Komposisi Antara Asetilin Dengan Gas Oksigen Itu Adalah Satu Dibanding Satu Berarti Campurannya Ini termasuk Campuran Yang Sama Campurannya Sama Antara Asetilin Sebagai Bahan Bakar Kemudian Oksigen Sebagai Gas Pelindung Campurannya Sama Tolong Yang Tidak Berkepentingan Mikrofonnya Dimatikan Kalau Pengen Bertanya Silahkan Tapi Kalau Tidak Dimatikan Dulu Mikrofonnya Oke Bisa Bapak Lanjut Bisa Bisa Nyala Api Netral Suhunya Berapa Suhunya Adalah 2100 Derajat Celcius Kalau Dijadikan Nah Ini ada Huruf F Disini F Ini artinya Apa F ini Apa F Apa Halo Apa F Kemudian Ada lagi Simbol Derajat Itu ada K Apakah Ada C Ada F Ada K Kelvin Kelvin Harus ingat Itu orang Teknik Karena Apa Panduan Itu Panduan Buku yang Digunakan Itu Biasanya Menggunakan Satuan Derajat Celcius Ada yang Menggunakan Derajat Fahrenheit Ada yang Menggunakan Derajat Kelvin Semuanya Harus Faham Lanjut Lagi Ya Suhu Ini Suhu Pada Innernya Ini Suhunya Ya 3.040 Sampai 3.300 Di Innernya Ini Atau Kalau Dalam Fahrenheit Itu Suhunya Adalah 5.500 Sampai 6.000 Derajat Fahrenheit Di Ujungnya Ini Suhunya Berbeda Lagi Tuh Kalau Di Ujungnya Di Sini Ini Suhunya Adalah 1260 Derajat Sedangkan Yang digunakan Untuk Memanaskan Benda kerja Mencairkan Benda kerja Ini Yang Innernya Ini Kalau Yang Di Yang Lain Itu Hanya Untuk Memanaskan Benda Kerja Tetapi Untuk Mencairkan Itu Bagian Yang Innernya Ya Inner Untuk Mencairkan Kemudian Bagian Yang Lain Ini Untuk Apa tadi Untuk Apa tadi Halo Untuk Untuk Memanaskan Untuk Memanaskan Inner Untuk Mencairkan Bagian Yang Api Berwarna Lebih Gelap Ada yang Berwarna Orang Ada yang Kalau disini kan Biasanya berwarna Biru Ini Ini berwarna Biru Kehijau Di sini Warnanya Kuning Kemerah Merahan Ini Suhunya Berarti Antara 1260 Derajat Celcius Lanjut Lagi Nyala Berikutnya Ada Nyala Karburasi Ya Ada Karburasi Nyala Karburasi Ini Warna Atau Cahayanya Itu Bidakan Menjadi Tiga Ya Ada Bagian Inner Inner Kemudian Ada yang Ini Warna Asetilin Kemudian Ada yang Berwarna Beda lagi Jumlah Komposisi Antara Asetilin Dengan Gas Oksigen Itu Lebih Banyak Asetilin Di sini Bisa Disebut Dengan Nyala Api Karburasi Oke Lanjut Lagi Nyala Api Oksidasi Yaitu Jumlah Komposisi Antara Asetilin Dengan Gas Oksigen Lebih Banyak Oksigen Lebih Banyak Oksigen Kalau Yang Nyala Netral Tadi Banyak Apa Campurannya Itu Satu Dibanding Satu Iya Kan Oksigen Keluar Berapa Asetilin Keluar Berapa Itu Campurannya Sama Itu Adalah Nyala Api Netral Gitu Kan Kalau Nyala Api Oksidasi Loh Mana Tadi Kalau Nyala Api Karburasi Itu Lebih Banyak Asetilin Kalau Nyala Oksidasi Itu Lebih Banyak Oksigen Dibedakan Antara Ketiga Nyala Dalam Proses LAS SMAP Berikutnya Asetilin Burning In Atmosphere Open Fuel Gas Valve Until Smoke Clear From Flame Apa Ini Artinya Ayo Asetilin Burning In Atmosphere Ayo Gak ada Yang Jawab Bapak Jadikan PR Juga Halo Jawab Sekarang Apa PR Apa Artinya Apa Ini Artinya Apa Masetilin Burning Atmosphere Tidak Kelihatan Pak Oke Lah Nanti Bapak Kemudian Bapak Kirim Ke Apa Namanya Ke Youtube Ke WA Kemudian Ngirim Tugasnya Itu Ke WA Pribadi Bapak Jangan Dikirim Di Group Ya Oke Lanjut Lagi Neutral Frame Ini Ada Oksidasi Ini Nyalain Artinya Ini Nyala Oksidasi Ini Ada Nyala Nitral Kemudian Ini Ada Nyala Apa Tadi W3 Tadi Itu Loh Masa Nggak Afal Diganti Bahasanya Kalau Tadi Menggunakan Bahasa Indonesia Sekarang Menggunakan Bahasa Inggris Kalau Tadi Disini Ini Cuman Gambar Ini Gambar Bikinan Ini Kalau Ini Gambar Betulan Begitu Aja Nuh Gambar Ini Oksidasi Ini Oksidasi Yang mana Nah Ini Oksidasi Ya kan Oksidizing Neutral Berarti Nyala Neutral Ini Nyala Oksidasi Begitu Lanjut Lagi Simbol Kerja Pengelasan Nah Disini Bapak Mengingatkan Gambar Teknik Kalian Di Kelas Sepuluh Ingat Gambar Teknik Ingat Sedikit Kelas 12 Kan Sudah Tidak Ada Gambar Teknik Ingat Sedikit Ingat Sedikit Ingat Sedikit Apa Ingat Banyak Enggak Terlalu Ingat Tapi Ada Ingat Ingat Pak Masih Pak Ya Baik Nanti Dibuka Kembali Bukunya Bukunya Kelas Sepuluh Gambar Teknik Mesin Nah Gambar Teknik Mesin Gambar Teknik Itu Di Kelas Sebelas Kelas 12 Sudah Tidak Ada Artinya Pada Pelajaran Yang Dipelajari Di Kelas 12 Dan Kelas 11 Itu Semuanya Nanti Ada Gambarnya Job Seat Ada Gambarnya Kemudian Nah Kamu harus Feedback Kembali Review Mengingat Kembali Pelajaran Gambar Teknik Yang ada Di Yang sudah Disampaikan Di Kelas 10 Ini Artinya Apa F Ini Artinya Apa Kalau Tidak Ingat Ditanyakan Lagi Ke Guru Apa Gambar Teknik Atau Ke Materinya Dibuka Lagi Materinya Kalau Tidak Lagi Dibuka Di Google Gitu Kalau Bapak Jelaskan Nanti Tidak Habis Pengelasan Maju Atau Disebut Juga Arah Kiri Apabila Menggunakan Tangan Kanan Pengelasan Dimulai Dari Kanan Kekiri Sedangkan Posisi Pembakar Atau Brander Lash Membentuk Sudut 60 Derajat Sampai 70 Derajat Terhadap Permukaan Sudut Bahan Pengisi Mengelas Arah Maju Digunakan Untuk Bahan Baja Yang Tebal Maksimal 4 Mili Lanjut Lagi Contohnya Seperti Ini Gambarnya Seperti Ini Sudutnya Itu 60 Sampai 70 Derajat Kemudian Bahan Tambahnya Itu Bersudut 30 Sampai 40 Derajat Lanjut Lagi Pengelasan Arah Mundur Sebaliknya Berarti Kalau Tadi Arah Maju Sekarang Arah Mundur Kalau Tadi Arah Kiri Sekarang Arah Kanan Apabila Kita Gunakan Tangan Kanan Mulai Dari Sisi Kiri Ke Kanan Sedangkan Posisi Pembakar Atau Blender Dan Bahan Pengisi Adalah 50 Derajat Sampai 60 Derajat Arah Mundur Ini Digunakan Untuk Mengelas Baja Yang Tebal Minimal 4 Millimeter Berarti Untuk Bahan Yang Tebal Kalau Yang Arah Kiri Tadi Itu Untuk Bahan Yang Tipis Sedangkan Arah Kanan Itu Untuk Bahan Yang Tebal Pak Pak Untuk Anak Atau Operator Yang Kidal Kidal Itu Apa Si Menggunakan Tangan Kiri Menggunakan Tangan Kiri Disebut Dengan Kidal 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 Jadi Yang Didahulukan Itu Adalah Tangan Kiri Semua 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 Kegiatan Yang Menggunakan Tangan Itu Mendahulukan Tangan Kiri Begitu Artinya Kidal Itu Makanya Disebut Dengan Kidal Kiri Dahulu Semua Pekerjaan Yang Menggunakan Tangan Itu Dimulai Dengan Tangan Kiri Kiri Itu Disebut Dengan Kidal Lanjut Lagi Nih Ya Berarti Arah Maju Arah Mundur Ini Berarti Arah Mundur Pak Lanjut Lagi Oke Ya Sambungan Tumpul Ya Sambungan Dalam Proses Pengelasan Apapun Jenis Pengelasannya Jenis Sambungannya Sama Apakah Kalian Sambung Menggunakan SMAW Apakah Kalian Menggunakan TIK Atau Menggunakan Proses Pengelasan Lainnya Maka Jenis Sambungannya Ya Tetap Seperti Ini Yang Pertama Ada Sambungan Tertutup Ya Ada Sambungan Tertutup Antara Benda Kerja Yang Akan Disambung Itu Lengket Gandeng Jadi Satu Tidak Ada Celahnya Berikutnya Yang Disampingnya Itu Ada Sambungan Terbuka Sambungan Terbuka Ini Ya Jaraknya Itu Antara 2 Mili Sampai 5 Mili Jadi Kalau Sambungan Tertutup Itu Betul-betul Rapat Begini Tetapi Kalau Sambungan Terbuka Agak Renggang Dengan Jarak 2 Sampai 5 Mili Kemudian Lagi Ada Kampuh V Ya Ada Kampuh V Kemudian Lagi Ada Kampuh U Berikutnya Ada Kampuh Y Ada Kampuh X Sudutnya Seperti Ini Kemudian Lagi Kok Hilang Ganda Yang Berikutnya Ada Kampuh K Baik Ini Nanti Masing-masing Posisi Pengelasan Akan Berbeda-beda Jenis Sambungannya Ya Maka Dari Itu Ini Nanti Akan Dibahas Lebih Lanjut Pada Saat Masing-masing Proses Pengelasan Masing-masing Posisi Baik Sementara Itu Yang Bisa Bapak Sampaikan Waktu Tinggal Satu Menit Ya Bapak Akhiri Tutup Dulu Sudah Berakhir Ya Ketua Kelas Silahkan Dipimpin Untuk Doa Ketua Ketua Kelas Pakai Seragam Sebentar Ganti Mana Eh Siapa ini Yang pakai Seragam Salman Salman Halo Salman Halo Siapa Salman Tolong Dipimpin Doa Salman Sebelum Kita Menosokkan Pelajaran Mari kita Berdoa Berdoa Dimulai Berdoa Selesai Baik Terima Kasih Ya Mudah Mudah Apa yang Kita Pelajari Pada Pagi Hari Ini Bermanfaat Terus Kemudian Besok Hari Senin Kita Masuk Jam 9 15 Tetapi Bapak Harapkan 15 Menit Sebelum Waktu Dimulai Berarti Jam 9 Tepat Kalian Sudah Masuk Agar Bisa Mengikuti Pembelajaran Dengan Baik Ya Terus Tidak Lupa Mengingatkan Ketika Pengen Mendalami Lagi Materi Silahkan Buka Di Channel Youtube Gitu Ya Ya Bapak Yang terakhir Bapak Sampaikan Selalu Patuhi Protokol Kesehatan Ya Biar Kita Tidak Terpapar Dengan Virus Yang Saat Ini Melanda Dunia Ya Terakhir Wallahu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh Wabarakatuh Wabarakatuh